What's up school fans, welcome back to Time Out kita, yaitu Draymond Green, dengan idola anak Jakarta Selatan, yaitu Jordan Poole. Kabarnya Draymond Green tadi sempat pukul-pukul guys, wah kacau juga sih, ini Draymond padahal baru balik loh dari Jepang bareng-bareng, udah pada ribut-ribut aja ini, gengs. Wah ini seru sih emang ya, apa yang terjadi di latihan yang Warriors, dan itu akan jadi bahasa yang utama kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai time out hari ini, of course, special thank you and special shout out to Coach Styler for this amazing super fire show, man. don't be rude, haha. I love this shirt so much, man. I've been wearing this shirt, like lately I've been wearing this shirt a lot, a lot, a lot. So once again, thank you so much kepada Coach Styler, and of course, Kyle O'Quinn as well. And of course, hari ini gue happy banget, karena idola gue Jemal Crawford akhirnya bikin account Instagram is about damn time gue seneng banget, karena gue memang pengen ngikutin journey-nya juga setelah dia pensiun dari NBA, dia akan masuk ke TV, siapa tau gue bisa belajar one or two things from him, why not, right? Dan untungnya, Jemal masih baik ya. Dia akan follow back gue hari ini setelah gue follow di IG-nya. So special shout out also to my guy and my idol, Jemal Crawford. And sebelum kita mulai, of course, gue harus say thank you so much guys for taking 20 minutes of your life today to watch time out, to see me talking about basketball with you guys. So once again, really appreciate the support, and I love you all time out. Geng, kalau gitu, kita akan masuk ke comment of the day hari ini yang datang dari Steve Adams yang mengatakan, kayaknya Victor Wemenyama ini bakal jadi Haaland-nya basket deh. Wow bisa banget sih menurut gue sih. Haaland gak ada obat sih, 14 goal guys. Kalau main Premier League Fantasy, wow poinnya banyak tuh. Gue main triple captain dia, men pas lagi lawan MU gue. Triple captain berapa poin tuh? Main rumahnya bener nih pokoknya, hoki abis gue. 14 goal dalam 8 game guys. Udah lah, golden putih kasih dia aja sekarang kalau boleh ya. Tapi Haaland, menurut gue when it's all set and done, he will be the greatest soccer player, sorry, the greatest football player ever nantinya. Tapi ya, untuk Victor Wemenyama, I think dia bisa ada di kelasnya Haaland. Kita bisa lihat kemarin, udah sedikit preview dari kemampuannya Victor Wemenyama. Kuncinya cuma satu aja sih. Yang penting dia jangan cedera aja sih. Kalau dia gak cedera, I think dalam 3 tahun, atau 2 tahun maybe, dia bisa nyampe di level itu sih untuk nantinya di NBA. I think sama lah. Ini when it's all said and done, I think Victor will be one of the greatest players in the NBA history. Dan dia, probably the best prospect since LeBron James pastinya sih. Kita doain rame-rame lah. Kita doain rame-rame biar Victor Wemenyama ini gak kena jinx time out-nya. Amin. Oke, waktu itu kita masuk ke Rock and Troll. Kalau udah minum air, lu udah tau lah kita mau bahas apa ya? Russell Westbrook. Aduh, preseason doi udah airbol aja tadi nih free throw-nya. Apakah ini sign? Tanda-tanda kalau Lakers season-nya juga akan suram, guys. Yang sabar ya, fansnya Lakers yang sabar, guys. Tapi, LeBron hari ini on fire sih. 23 poin dalam 17 menit. Keren sih tadi ya. One-legged, three-point shot. Lalu udah left-handed layup on a break. That was tough, though. Dia di season ke-20-nya aja masih selalu bisa amaze kita dengan gerakan-gerakan yang dia selesai. So, heads off, though, untuk LeBron James. And of course, Kendrick Nunn hari ini juga cukup banget untuk Lakers dengan 21 poin dalam 19 menit. Dia akan bisa jadi opsi sih. Scoring off the bench nantinya untuk Lakers. Bila hari ini 3 poinnya 4 dari 7. Kita gak boleh lupa sih. Dia dulu waktu rookie season bersama Maya Emi. Kalau hal-hal dia di voting-nya tuh top 3 ya. Kalau hal-hal untuk rookie of the year. And he was so explosive. Dia bisa jadi playmaker, dia bisa jadi scorer. So, very first style banget menurut gue. Jadi, kita gak boleh lupa sih dengan kemampuannya Kendrick Nunn ini. Tapi, apakah Kendrick Nunn bisa jadi penyelam untuk Lakers? We shall see, though. But, I think Lakers fans should be excited about Kendrick Nunn playing with LeBron and AD nantinya. Walaupun AD hari ini pinggangnya udah tight, guys. Masih precision udah tight. Waduh. Gimana ini, guys? Tapi, yeah. Lakers hari ini kalah lagi sih dari Phoenix Suns. I don't know if you guys should be worried or not. Kalau gitu, tadi gue agak telat sih. Sayang banget. Gue agak telat untuk rekam ataupun juga screenshot videonya Pras kemarin ditraktir sama Govin hanya Martabak aja. Pak Govin abis kontrak extension sama Belita Jaya, Pras komplain. Masa kontrak extension kita ditraktirin cuma Martabak. Itu gak keren banget sih. Tapi sayangnya, gak kerekam. Jadi, gue gak bisa masukin Rock and Roll. Pak, gue pengen banget dimasukin ke sini. Ya, belum beruntung, guys. Ya, karena ini kita masuk ke masuk ke materi utama kelas hari ini. Draymond Green katanya bertongkar dengan Jordan Poole di latihan hari ini. Kita jujur gak akan pernah tahu sih separah apa dan sebenarnya apa yang terjadi di insiden ini karena gak ada videonya sama sekali sih. Tapi, namanya juga media ya harus digoreng-goreng. Harus digoreng-goreng. Kalau gak enak ceritanya. Kalau gak digoreng, gak makan, guys. Nanti medianya. Tapi, kalau dari Shams, katanya Draymond itu sama JP had a hirit interaction dan lalu habis sedikit argument langsung dorong-dorongan dan lo tahu Draymond lah ya. Emosian begitu langsung dipukul katanya sama Draymond si Jordan Poole. Kalau gue liat juga berita sekarang ini lebih orang-orang pada bilang bahwa Golden State mau kasih internal disciplinary action itu hanya ke Draymond saja. Gak ada yang ngomong kalau si Jordan Poole akan kena apa-apa. Berarti kayaknya Jordan Poole ini adalah pihak korban. Yes. Semoga aja orang-orang berapa semoga aja Draymond akan bikin podcast episode untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan juga cerita lah biar kita juga gak nebak-nebak dan asumsi tapi kayaknya gak akan kejadian ya guys. Ya, kalau dilihat juga memang kalau dilihat dari penjelasannya mungkin Draymond yang lebih salah sih itu kenapa makanya Draymond akan kena internal disciplinary nanti dari Wars. Kita belum tahu apa mungkin suspension atau potong gaji kita akan lihat itu nanti. Tapi tadi setelah insiden ini terjadi si Jordan Poole udah nembak-nembak sih. Udah nembak-nembak ketawa-tawa dengan Leicester Queen Ones apa? Leicester Queen Ones sorry. Udah ketawa-tawa dengan dia jadi kayaknya everything is okay katanya juga Draymond Green sudah mau minta maaf and everything so I don't wanna make a big deal about this walaupun ini masih preseason udah panas internalnya Warriors padahal baru main seperti gue bilang baru hangout bareng di Jepang di Tokyo for the Japan Games mungkin jet lag kali ya mungkin jet lag jadi moody kali main Warriors ini tapi ada terus di Clay kemarin juga baru bahas lagi baru bahas kalau si Jordan Poole ini perlu di humble kemarin di Jepang saat lagi dia bisa menang 3 point contest jadi quote-nya quote-nya Clay ini jadi cocok banget untuk kejadian hari ini karena Chris Haynes Yahoo ini juga report katanya JP been acting different karena dia expect bahwa dia akan dapet kontrak yang besar abis ini but kalau gue I know JP layak banget JP layak banget dan juga dia udah siap untuk secure the bag apalagi dia abis liat RJ Barrett dan juga Tyler Hero they are getting paid good money dan juga big contract so he knows lah I think he's about to get richer after this tapi kalau gue sih gak percaya ya kalau si Jordan Poole itu acting differently walaupun gue gak kenal Jordan Poole secara personal tapi kok kita bisa lihat dari cara dia di interview ataupun juga gue liat dia interaksi dengan fans I don't think karakternya dia tuh kayak gitu loh karakternya dia tuh lebih kayak he's a fun guy he likes to joke around about his pool party dan kayaknya orangnya tuh gak ada sombong-sombong yang menurut gue dan he's serious about his game he's serious banget sih kalau gue liatin dia lagi pemanasan di tiap game si Warriors itu kalau lagi pregame itu dia jarang banget kayak gak serius gitu latihan mungkin dia senyum-senyum dulu sebelum itu tapi kalau dia udah going through his drills oh my god no smile at all bener-bener serius banget sih jadi dan gue setuju banget dengan statementnya sih geda lah kok bahwa karakternya sih Jordan Poole karakternya bagus orang ini punya anak ini punya karakternya bagus jadi gue gak percaya dengan that tweet kalau money change money gonna change him gitu loh jadi I'm still on JP side sih I think JP is a cool guy kalian kalau udah ngikutin membership gue kalian juga tau setelah mereka juara di game 6 dia pun mau say a few things on my camera ataupun to my camera so gue percaya dia orang baik sih gue percaya orang baik tapi kalau gue baca lagi artikelnya 2 orang ini memang punya history sebelumnya kalau kalian ingin tau last season di bench pun 2 orang ini harus pernah harus dipisahin juga mereka argue mereka teriak-teriakan jadi udah pernah terjadi apakah ini memang cuma bom waktu aja tapi setelah itu baikkan juga sih katanya sih setelah kejadian itu tapi ya kalian juga harus inget ini satu almamaternya Michigan satu almamaternya Michigan State jadi mungkin mereka lagi teresok tentang kampusnya kali itu kayaknya manajemennya worse juga tau lah kayaknya dua-duanya ini pernah punya problem jadi mereka gak gak terlalu gimana-gimana gak terlalu bener apa ya memblow up berita ini cuma mereka gak nyangka aja kalau akan pukul-pukulan kayaknya mungkin tapi hari ini praktisnya Warriors di stop sebentar untuk menenangkan emosi tapi setelah itu para pemain boleh ada personal ataupun juga private workout jadi gak masalah sama sekali ya gak kasi cuma fansnya Lakers mereka berharap banget Draymond pindah ke Lakers karena mereka tau kalau Warriors itu lebih pengen keep si Jordan Poole but gak lah menurut gue penting dua-duanya Draymond is the heart and soul of the Warriors sedangkan JP akan diproyeksi untuk mungkin menggantikan si staff tapi gue masih penasaran sih apakah Warriors masih punya uang untuk bayar mahal si Jordan Poole ini apakah mereka rela untuk bayar luxury tax yang mahal kita tunggu aja nanti karena sebentar lagi dia udah bisa sih untuk perpanjang kontraknya tapi I think ini normal-normal aja sih incident seperti ini di setiap tim pasti terjadi jadi gue juga gak mau melebih-melebihkan sih gak mau melebih-melebihkan I think the Warriors just gonna be fine guys we'll be fine tenang aja lah Dub Nation oke kalau gitu kalian pindah ke berita basket lokal dimana timnas hari ini mengumumkan 20 nama yang akan berangkat ke Las Vegas setahu gue rencananya mereka akan ada kurang lebih 2 bulan lah di Las Vegas untuk latihan di Impact Basketball mereka akan lebih banyak latihan individual skills kabarnya ketimbang tanding-tanding jadi mereka akan fokus untuk mengembangkan skills-skillsnya pemain ini nanti ini akan jadi pengalaman yang luar biasa sih menurut gue untuk mereka di Vegas mereka bisa lihat setupnya kan kalau kalian udah lihat juga yang latihannya Derrick itu bener-bener fasilitasnya bagus jadi mereka bisa menikmati latihan di fasilitas yang luar biasa dari nutrisi bagus alat-alat untuk mengangkatnya juga bagus mereka punya akses ke lapangan juga pasti akan oke banget aksesnya mereka bisa mungkin nambah latihan kapan aja ada trainer-nya juga jadi gue harapkan para pemain muda timnas ini mengambil full advantage dari pengalaman ini agar mereka nanti pas pulang-pulang bisa makin jago lagi please jangan makan junk food disana please 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 sekali-sekali oke tapi jangan sering-sering sih make sure kalian makannya kayak gak nasi makannya coba diganti salad dada ayam salmon and everything steak gitu loh potatoes buncinya menurut gue tetep sih mereka harus jaga makanan pas mereka ke Amerika sih jangan makan junk food oke Widdy ikutan pergi waduh padahal gue main udah mikir wah kalau Widdy udah announce tim barunya itu gue mau langsung interview tapi ternyata kayaknya interview-nya harus nunggu dulu sampai Widdy pulang dari Amerika karena kata Widdy kemarin ini gue sempat ngobrol sama Widdy sebentar Widdy bilang harusnya gak lama lagi sih harusnya gak lama lagi akan di announce bagi yang belum tahu silahkan join our membership discord group biar tahu ntar kita bocorin disitu rumornya rumornya karena kita kan gak tahu pasti siapa tahu rumornya salah gitu loh tapi overall yang dibawa sih calon-calon pemain tim nasi kedepannya nanti jadi ini akan bagus untuk membangun kemistrinya mereka juga dari sekarang dan mereka juga bisa lihat gimana sih latihannya pemain profesional yang pengen memang maju kedepannya sih jadi iya i think this is gonna be a great great opportunity untuk mereka sih cuma gue shock gak ada pemain high school yang dibawa sih mungkin LG LG hitungan masih high school gak yakin LG udah lulus udah kuliah sih tapi ya gue sedia aja sih gak ada pemain high school sama sekali yang dibawa main tadi gue berharap kalau gak Clifton Cody yang dibawa sih tapi Cody sih damn Cody aduh gue suka banget sama gamenya Cody sih because he still 17 tingginya 197 cm bagi yang gak tahu dia ini main main di DBL Bali untuk Gandhi Memorial Intercontinental School i think he has a big potential i know he's playing big right now dia main posisi 4 atau posisi 5 but he is strong he can dribble the ball dia bisa passing ini i thought he's gonna be up next though he's gonna be next in line menurut gue so gue tadi mikir kalau dia ke Amrik itu i think he gonna get so much better i think dia bisa dilatih shootnya fundamentalnya lalu dia juga mungkin bisa di pelan-pelan diganti jadi posisi tiga jadi small forward so i feel like he could be a big piece for the national team in in the future kalau menurut gue tapi mungkin ada decision line ataupun juga ada sesuatu yang membuat Cody gak bisa berangkat kita gak pernah tahu sayang banget sih menurut gue gak ngajak Cody dan juga Clifton tapi kalau Clifton kayaknya memang ada sesuatu yang bikin dia gak bisa pergi sih I cannot tell you guys ya sayang banget sih kalau menurut gue kalau mereka bisa bawa pemain high school satu atau dua that would be great karena juga pemain high school ini biar bisa tahu juga levelnya kalau diambilkan seperti apa but semoga tapi ke depannya tim Nas Patriots ini akan memanggil Arlan Sitorus William Hardy dan juga Dava Dovula juga karena gue kemarin lihat mereka ya Ubaya lawan Unair tiga pemain ini menurut gue lumayan stood out lah dengan kemampuan dan juga size-nya mereka jadi Arlan gue tahu size-nya kecil tapi menurut gue Arlan itu nembaknya luar biasa ya mereka harus di touch juga sih ke Indonesia Patriots ya in the future but once again good luck dong untuk semuanya yang ke Vegas safe travel for everyone as well oke berikutnya hanya beberapa aja yang gue akan di touch yang pertama of course Lita Jaya ambil pelatih Serbia namanya Jorge Jovicic I think that's the name Coach Victor Roring akan kembali menjadi director of basketball operations untuk Lita Jaya Shardo untuk Kelly dari group membership yang selalu datang dengan info-info akurat kalau liat dari experience ini menarik ini adalah pilihan yang sangat menarik untuk Lita Jaya kita tahu Lita Jaya of course ekspektasinya selalu menjadi juara jadi juara IBL selalu itu jadi standart utamanya mereka dan itu adalah targetnya mereka tiap tahun tapi mereka mau ngambil pelatih kalau gue liat dari resumenya gue gak tau ya mungkin sebelumnya udah pelan-pelan ngelatih tapi kalau gue liat akhir-akhir ini dia tuh gak ngelatih tim profesional gak ngelatih ataupun juga gak ada urusan dengan tim profesional dia lebih ke kelompok umur kalau gue liat pretty interesting coi makanya terakhir dia ngelatih partisan ini emang tim yang cukup besar mungkin di Belgrade kalau gue gak salah dia ngelatihnya partisan U18 dan di China dia ngelatih BC Baikong Fly Dragons U20 jadi dia biasa mungkin interaksi dengan pemain-pemain muda sehingga kalau pemain-pemain PJ siap-siap lah kalian akan lari banyak kayaknya biasanya kan latihan fisiknya berat untuk pemain-pemain muda tapi satu hal yang gue bisa pikirkan mungkin memang PJ ini mau develop pemain-pemain mudanya mereka kita tau ada Yesaya Arigi Dede Fernando Manangsang Abi Lapian jadi memang banyak-banyak pemain-pemain mudanya PJ belum lagi ntar kalau ada pemain rookie masuk juga tahun ini jadi gue mikir mungkin mereka mau fokus ke generasinya mereka dan mungkin Coach Joe Fishius ini memang cocoknya dengan pemain muda ini kenapa alasannya PJ manggil dia dan juga ya gue sih pikir gitu karena kalau PJ mau cari pengalaman PJ mau cari yang mahal mereka mampu banget sih gue yakin sih tapi mungkin ya mereka ingin fokus dengan pemain-pemain muda mereka dan mereka percaya bahwa Coach Joe Fishius ini mungkin bisa mengeluarkan potensinya pemain-pemain mereka itu kenapa makanya mereka ngambil dia itu satu-satunya hal yang gue bisa pikirkan tentang itu tapi gue telah untuk PJ dengan pelatih barunya and of course Govind juga udah resign lumayan lega Govind main nih hari-hari gimmick sosok fitness dia di Bali tapi memang kabarnya rumornya 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 hampir sih Govind ini sempet mau ke Bali tapi tampaknya ada mungkin proposal trade-nya itu gak lolos kemarin kayaknya mungkin ataupun juga harganya mungkin gak cocok jadi ya jadi itu kenapa akhirnya Govind balik lagi ke pelitajai tapi ini rumor ya guys bisa salah guys inget gue ngomongnya pake kata rumor sebelum ada yang salah paham nanti tapi ya itu dari pelitajai ya berikutnya adalah Loncus Oi kita semua kena prank ternyata dia gak jadi pindah ternyata dia stay dengan Satria Muda Pertamina 2 tahun lagi kalau kita tau ini Loncus Oi itu saudaranya sih ada satu salah satu saudaranya Loncus Oi sempet bilang ke gue bahwa dia mikir-mikir dia bilangnya mikir-mikir I think Oi lagi mikir-mikir pro and connya gimana kalau pindah klub gue udah hampir pasti mikir dia akan ke Dewa United sih that was my only thinking tapi ternyata dia balik lagi ke Satria Muda Pertamina which is not a bad choice running back mungkin mencoba untuk bisa tripeat berarti ya next season ini he is a big piece man he is a big piece dia masih di dalam prime-nya juga dia juga cocok banget dengan Coach Yobel so this is a great great apa ya bukan pick up ya a great decision a great decision by Satria Muda by reciting him sekarang kita tinggal tunggu aja nih apakah Rizal Falcone on the move kabarnya sih he is on the move kita tinggal tunggu kabar tinggal tunggu tanggal main aja kira-kira Rizal Falcone akan kemana yeah man ini probably kalau gue boleh bilang one of the best off season sih one of the best off season in the ideal walaupun kita nerka-nerka doang ya pemain siapa yang akan pindah siapa yang kontraknya habis siapa yang akan ditrade dengan siapa tapi kita sih di grup discord sih we are having fun we are having fun walaupun gue tau di luar sana kita jarang kan kayaknya kadang-kadang di Indonesia itu masih kayak agak tabu gitu ya kayak untuk kayak gue apa ya kalau pengen kasih atau nyebarin rumor kalau pengen nyebarin rumor itu masih tabu banget sih jadi sayang banget sih padahal itu bisa nge-hype-in bisa membantu hype-nya liga tersebut semoga ke depannya bisa berubah sih karena ya akhirnya kita bisa ngobrol di komunitas kita aja karena kita kalau kita share secara publik takutnya nanti ada yang marah atau ada yang tersinggung gitu jadi sayang banget sih gue rasa ke depannya budaya itu harus diterapkan harus diterapkan seperti Shams seperti Watch kita harus cari sih orang Indonesia jadi Watch ataupun juga Shams-nya agar itu menarik sih I think itu yang membuat off-season selalu lebih hype dan lebih menarik agar conversation antara fans juga terus berjalan itu aja sih untuk timeout hari ini semoga kalian enjoy kelas hari ini pas banget nih 20 menit sekarang ini so yeah thank you so much guys for always supporting timeout thank you so much seperti gue bilang sudah taking off 20 minutes of real life today just to see me talking about basketball and yeah really appreciate the support jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa subscribe and I will see you guys again very soon peace out everybody sub indo by broth3rmax